Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys welcome back to my channel Oke selamat datang kembali di channel lewzak tv baik guys disini saya akan memberikan tips and trick nih gimana sih cara download data mobile jen secara cepat yang mana kita download datanya dulu lalu kita unduh aplikasinya di playstore nah jadi ketika kalian mau bermain itu setelah login menggunakan akun kalian kalian enggak lagi untuk download data nah di sini itu datanya udah selesai semua ya di sini udah ada tanda centangnya itu tanda sudah selesai dan disini saya akan memberikan tutorial gimana cara cepatnya guys dan gimana sih cara kita bisa unduh data dengan kuota yang agak murah sedikit atau agak hemat sedikit lah bahasanya dan seperti itu caranya itu sangat gampang sekali disini ya pertama kita keluar dulu dia aplikasi mobile Legends disini kalian langsung saja ya disini kalian download aplikasi ZR heaver sini atau aplikasi pengekstrak file disini kalian download untuk downloadnya ada di playstore disini kalian bisa lihat ya dan disini kalian download aja namanya file ekstrak maka secara otomatis akan muncul seperti ini dan kalian langsung saja pilih yang yang paling atas seperti ini guys nah ini kalian pilih pilih yang warna hijau ya guys bukan yang paling atas tapi yang warna hijau kalian pilih lalu kalian unduh dan disini untuk datanya saya udah siapkan di Google Drive jadi kalian langsung saja download datanya melalui Google Drive nah jadi buat kalian nih yang bingung Bang Bang gimana datanya dan biasanya itu kan di mediafire namun disini saya gunakan Google Drive untuk menyimpan data mobile Legends terbaru dari pembaruan mobile Legends 2023 di bulan Agustus ini guys jadi seperti itu ya intinya kalian download aja melalui link yang ada di bawah setelah kalian download lalu kalian bisa buka aplikasi kalian di aplikasi ekstrak sini dan disini kalian klik ini paling atas lalu kalian klik memori perangkat lalu disini tuh kalian masuk ke menu download nanti akan masuk di menu seperti ini guys dan nanti bentuknya ya karena saya ini udah download jadi nanti itu bentuknya seperti ini guys nih seperti ini lalu kalian klik seperti ini atau kalian tahan aja maka akan muncul tulisan seperti ini dan kalian bisa klik kompres atau ekstrak ya disini kalian klik ekstrak disini nah ekstrak disini kalian tinggal klik ekstrak aja jadi nanti kalau udah kalian download bentuknya itu akan seperti ini seperti ikm glass pro mode disini kalian klik satu kali maka akan tulisan ini kalian klik yang ekstrak disini atau ekstrak ke tempat lain jadi seperti itu intinya kalian ekstrak aja setelah itu kalian pindah dan setelah kalian pindah kalian masukkan ke Android setelah Android ke menu data setelah data disini kalian pas tekan disini ya maka akan muncul seperti ini guys muncul seperti ini ya jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada kalian semoga bisa bermanfaat untuk kalian saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time guys